Situasi Bangladesh terus memanas di tengah demonstrasi besar-besaran yang melanda Kerusuhan saya mahasiswa di Bangladesh ini bak kerusuhan besar 98 yang terjadi di Indonesia Dari laporan AP sejauh ini dilaporkan sebanyak 32 orang tewas dalam aksi demo yang dipimpin mahasiswa perguruan tinggi Para mahasiswa melakukan demonstrasi sejak Senin di Ibu Kota Daka Demonstrasi kemudian meluas ke sejumlah kota seperti Citagong Para pengunjuk rasa juga ikut menyerang kantor pusat televisi Bangladesh yang dikelola pemerintah Selain itu mereka juga membakar penjara hingga membebaskan para narapidana Demonstrasi besar ini dilakukan sebagai bentuk protes pemberlakuan kota khusus anak-anak pahlawan kemerdekaan Untuk bekerja sebagai pegawai negeri Sejumlah mahasiswa merasa bahwa aturan ini sangat diskriminatif Pemberlakuan sistem kota terbaru mencadangkan 30% jabatan di pemerintahan untuk anak-anak dari mereka Yang berjuang untuk memenangkan kemerdekaan Bangladesh pada tahun 1971 Sementara itu ada jatah 10% untuk perempuan dan 10% untuk penduduk di distrik tertentu Ikuti terus berita menarik lainnya Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan Download Tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia